Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi minh hurur anhefsina wa siyyat a'amalina Min yahdihi allahu falamud illa lah Wa min yudlil falahadiyah lah Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la shariqa lah Wa ashhadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladin aamanu ta'u Allah Hak tuqatihi Wa la tamudunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu ta'u rabbakum Al-ladhi falakum min hafsi waahidah Wafalakum min haa zowjah Wabas minhuma rijalaan fesiraan walisaa Wataqo Allah Al-ladhi tasa'alun nabi wal-arham Inna Allah Kana'alaykum rafiiba Ya ayuhal ladin aamanu ta'u Allah Wakonu qawlaan sadeida Yuslih lakum a'amalakum Wawafir lakum dunobakum Wa man yut'illah wa rasuluhu Fa inna kulla muhdata din bid'a'ah Wa kulla bid'a'ahin daralah Wa kulla daralatin pin'nar Ayuhal nasu Hadirin Qawm muslimin Rahimani wa rahimahumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana telah memberikan kita banyak sekali ni'mat Di antara ni'mat ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Ni'mat al-islam Serta ni'mat al-islam Serta dikumpulkan pada pagi hari ini Menghadiri Event yang sangat muliar Berkumpul di masjid Allah subhanahu wa ta'ala Dimana ini adalah perkemuan terakhir Dari daurah Tiga hari Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita kemanfaatan Dari apa yang telah kita Amalkan Sebagai mana Telah ditemakan oleh panitia Bahwa sayangnya daurah ini Dilangsungkan Menarang Untuk Dikemas Bagi para pemuda Khususnya Tetapi Kalau kita mau lihat kembali Bahwasannya Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan syariat yang syamilah Yang mencakup Mengatur Kehidupan umat manusia Dikarenakan Setelah seorang muslim itu Apil balik Dia mempunyai atal Pikiran Serta telah mencapai umur yang balik Wajib atasnya Untuk Melaksanakan Apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan untuk meninggalkan Apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Laram Dan melihat Kerusakan Telah terjadi Di mana-mana Di tenaga yang Komuslimin Semakin hari Kondisi Komuslimin Semakin parah Semakin hari Generasi Komuslimin Mengalami Kemunduran Semakin hari Zaman Semakin Terbelakang Dalam artian Terbelakang dari Ajaran Rasulullah S.A.W Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan dalam Al-Quran Bahar Al-Fasad Fil Barri Wal Bahri Bima Kasabat Aydin Nas Telah nampak Telah nampak dengan jelas Kerusakan di Al-Bari Wal Bahri Di daratan dan di lautan Disebabkan Karena Ulah Tangan-tangan manusia Sehingga Sehingga Kerusakan Kerusakan di Buka Bumi ini Tidak lain Dan tidak Bukan Itu adalah disebabkan Karena Ulah Tangan manusia Itu sendiri Allah subhanahu wa ta'ala Telah memutus Nabi Muhammad S.A.W Dimana beliau Diutus dengan Membawa surat Al-Mustafim Jalan yang lurus Barang siapa Yang berpegang Kembali Kepada jalan tersebut Maka dia akan Selamat Dan tidak sampai Disitu Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Mereka kemenangan Serta menjadikan Mereka Orang-orang Yang mau mengikuti Surat Al-Mustafim Sebagai Khalifah Sebagai orang Yang akan Mengelola Muka Bumi ini Nah Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Dalam Al-Quran Tul'inani hadani Rabbi Ila surat Al-Mustafim Katakanlah Sesungguhnya Rabbu telah Menunjuki aku Kepada Jalan yang lurus Surat Al-Mustafim Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat yang lainnya Mengatakan Wahada Surat Rabbika Mustaqim Katasul Al-Ayat Likawmi Yadzakkaru Dan ini adalah Jalan Rabbu yang lurus Telah Kami rinci Ayat-ayat kami Bagi kaum Yang mau Mengetahuinya Dan dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Wa innaka Lataba'uhum Ila surat Mustaqim Dan sesungguhnya Engkau itu Menunjuki mereka Kepada Jalan yang lurus Dan seorang muslim Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Senantiasa berdoa Mengulang-ulang Doanya Agar diberikan Kepadanya Petunjuk Kepada Surat Mustaqim Setiap hari Bahkan Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa Ibnah Surat Mustaqim Paling tidak 17 kali Dan Allah subhanahu wa ta'ala Terang Menjelaskan Barang siapa Yang terpegang Teguh Dengan apa yang Rasulullah S.A.W. Dapat Dengannya Maka Sungguh Ia telah Ditunjuki Kepada Jalan yang lurus Kepada Surat Mustaqim Dalilnya A'wa subhanahu wa ta'ala Menyatakan Wa kaisa takfurun Wa antum tutla Alaikum Ayatullahi Wa fitum Rasuluh Wa man ya'tasin billah Faqat hujiya Ila Siratin Mustaqim Dan bagaimana Bisa kalian Kupur kepada Allah Sedangkan Telah dibacakan Kepada kalian Ayat-ayat Allah Dan di sisi Kalian Ada seorang Rasul Bagaimana Bisa kalian Kupur Telah datang Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Dan di tengah-tengah Kalian Ada Rasulullah S.A.W. Ada Ajaran Beliau Wa man ya'tasin billah Barang siapa yang Berpegang tubuh Dengan Allah Dengan syariat Allah Maka Sungguh Dia telah Ditunjuki Kepada Jalan yang lurus Barang siapa Yang mau Mengikuti Rasulullah S.A.W. Maka telah Ditunjuki Kepada Siratul Mustaqim Dan barang Siapa yang Bisa istiqamah Berpegang tubuh Dengan agama Islam Allah subhanahu wa ta'ala Telah Berjanji Akan memberikan kepada mereka Balasan yang berlipat ganda Akan turun kepada mereka Para malaikat Mengabarkan kepada mereka Agar jangan kalian bersedih hati Agar jangan kalian merasa khawatir Dan jangan merasa takut Dan bergembidalah Dengan jemnah Dengan syurga Ya Allah subhanahu wa ta'ala Janjikan bagi kalian Dan barang siapa yang istiqamah Dengan ajaran Islam Maka Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan berikan kepada mereka Limpahan ni'mat Dari si Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firmannya Wa'allahu istiqamu ala tariqa fila asfainah Ma'an wadaqam Dalam surat al-jin ayat ke Dalam surat Al-jin ayat 16 Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Kalau saja Mereka mau istiqamah Di atas at-tariqa Di atas jalan Allah Jalan Rasulnya La'askainahum ma'an wadaqam Maka sungguh-sungguh Kami akan berikan kepada mereka Curahkan bagi mereka Ma'an wadaqam Air yang berlimpah ruah Menang sebagai Ungkapan Ni'mat yang begitu banyak Rizki yang melimpah Untuk kami pilih Siapa di antara mereka yang mau Istiqamah Dan sebaliknya Sebaliknya Barang siapa yang Berpaling Dari syariat Terutnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan palingkan dia Atau akan jerumuskan dia Tenggelamkan dia Kepada azab yang Sangat pedih Dan tidaklah Al-tarifah Yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat-ayatnya Yang dengan Jalan tersebut Bisa membawa kita Kepada Istiqamah Kecuali dengan Jalan yang Rasulullah S.A.W. Tempuh Dikanakan beliau adalah Orang pertama dari umat ini Yang berjalan di atas Dikamah Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Nyatakan Maka istiqamah Sebagaimana Anda diberintah Dan orang-orang Yang bertawabat Bersamamu Yaitu orang mu'min Kau mu'minin Yang berjalan di atas Jalan Rasulullah S.A.W. Mengikuti petunjuk Beliau Dan Nabi kita Muhammad S.A.W. Telah memperintahkan Kita semuanya Untuk istiqamah Salah seorang Sohabah Sufyan bin Adjillah R.A.W. Pernah bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Tulli di Islam Kauhlan La as'alu anhu Ahadan wairak Wahai Rasulullah Ajari aku Satu kata saja Suatu perkataan Satu suatu kalimat Yang aku tidak akan Bertanya Kepada selain engkau Maka Rasulullah S.A.W. Menjawab Perhatikan Pertanyaan dari Seorang sohabah Pertanyaan yang sangat mulia Dan jawab oleh Rasulullah S.A.W. Kul aman Cuhillah S.A.W. Aku beriman kepada Allah Kemudian istiqamahlah Kemudian Istiqamahlah Generasi kemuslimin Termasuk dua generasi pemuda Dalam menghadapi Dan memandang kehidupan Dunia ini Terbagi menjadi tiga macam Kalau kita mau Perhatikan Pemuda Atau generasi Kemuslimin Tanda umumnya Dalam menghadapi Kehidupan dunia ini Terbagi menjadi tiga golongan Yang pertama Golongan Yang acuh Yang sifatnya Tidak memperhatikan Atau istilahnya cuek Terhadap Pedoman hidup yang hendaknya Seharusnya dia pegang Golongan Yang acuh Dan tidak mau Memperhatikan Dan mengetahui Apa yang hendaknya Dia jadikan pedoman Dalam Melintasi kehidupan Dunia ini Golongan mulah Yang Secara Apa yang telah kita ketahui Secara kasat mata Terjadi Penurunan Atau Keburukan Akhlak yang mereka Miliki Nah Sehingga mereka Acuh-keacuh Terhadap agama ini Nah Sebagian besar Yang Malah Ini adalah Golongan Pemuda Kenapa Dikarenakan Secara Tabiat Pemuda itu Dikarenakan Usianya Yang masih Istilahnya Anak baru Gede Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lahirkan Di dalam hati Seorang pemuda Itu Sahwet Atau Hau nafsu Yang lebih tinggi Daripada Orang-orang Yang umurnya Selain mereka Di dalam Jiwa Seorang pemuda Keinginan Untuk Mengikuti Hau nafsu Lebih besar Daripada Yang dialami oleh Anak kecil Ataupun Orang tua Sehingga Mereka Jadikan Kehidupan Mereka ini Sebagian besar Dari mereka Merasa Iman-iman Kalau Menjadikan Masa-masa Mereka ini Untuk beribadah Berallah Subhanahu Wa Ta'ala Ditambah lagi Memang Keinginan Untuk Mengikuti Hau nafsu ini Lebih besar Daripada Orang-orang Selain umur Mereka Sehingga Ada Ungkapan Wah Kalau Taubat Itu Urusan 70 tahun Mendatang Kalau Urusan Taubat Itu Nunggu 60 tahun Mendatang Padahal Tidak Demikian Ya Seperti Saya katakan Tadi Bahwa Selain Seorang Muslim Yang Sudah Akhil Berakal Dan Balik Sudah Balik Sudah Wajib Atasnya Untuk Merealisasikan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menjauhi Segala Larangannya Nah Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menuntunkan Bagi Para Banyak Tak Tak Terkecuali Para Pemuda Apabila Melakukan Suat Perbuatan Kemaksiatan Atau Dosa Fa'adri Sayyata Hasanata Tampuha Maka Itulah Perbuatan Dosa Kemaksiatan Dengan Kebaikan Yang akan Meliburkannya Sehingga Tidak Menunggu 70 Kamu Datang 60 Kamu Datang Untuk Berkawab Dikarenakan Satu Dosa Yang Dikerjakan Oleh Seorang Ala Ada Itu Seperti Kotoran Yang Akan Mengobari Hati-hati Seorang Hamba Apabila Dosa Tersebut Dibiarkan Dan Melakukan Dosa Yang Lainnya Maka Hati Tersebut Akan Dipenuhi Oleh Noda Noda Dosa Ini Silahkan Dilungkapkan Oleh Sebagian Orang-orang Terdahulu Hati Itu Seperti Cermin Nam Hati Itu Seperti Cermin Dan Dosa-dosa Yang Dilakukan Oleh Seorang Hamba Itu Seperti Debu Setelah Kaca Itu Dikotor Oleh Debu Kemudian Dibersihkan Maka Akan Dengan Mudah Debu Akan Dihilangkan Dari Kaca Tersebut Dan Apa Dibiarkan Memenuhi Kaca Maka Pasti Akan Ada Yang Tertinggal Dikanakan Apa Setelah Seorang Itu Telah Banyak Melakukan Dosa Kemudian Bertobat Dia tidak Hapa Lagi Dosa Apa Yang Dia Kerjakan Tertinggal Tertinggal Golongan Yang Yang Yaitu Golongan Yang Menjadikan Masa Hidupnya Tidak Memperhatikan Dan Tidak Mau Mengetahui Apa Yang Hendaknya Dia Pegang Sebagai Perdoman Hidupnya 6 Dan Seorang Hamba Apabila Melakukan Suatu Dosa Hendaknya Segera Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Menunggu Sampai Dia Berada Pada Waktu Pemasa Tuanya Dan Tidak Ata Seorang Hamba Itu Waspada Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Memberitahukan Kepadanya Kapan Dia Akan Meninggal Kapan Malaikat Maut Akan Datang Kepadanya Dikanakan Kalbat Seorang Hamba Tidak Akan Diterima Sampai Apa Tidak Akan Diterima Ketika Nyawa Seorang Hamba Sampai Di Pemgorokan Kita Tidak Tahu Kapan Nyawa Kita Akan Dicabut Dari Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Begitu Menyesalinya Kisah Kisah Orang Orang Yang Kufur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Al-Quran Seperti Kisah Kiraun Tadkala Ditergalkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di Laut Merah Apa yang Dia katakan Kalau Begini Ia Beriman Kepada Rabnya Musa Dan Harun Tetap Tidak Berguna Lagi Keimanannya Pada Waktu Tersebut Dikarenakan Ajal Telah Menjemputnya Namun Fadu'illah Rahim Al-Quran Golongan Golongan Yang Golongan Merupakan Salah Satu Bagian Salah Satu Macam Atau Salah Satu Jenis Di Antara Golongan Al-Quran Yaitu Golongan Yang Mempunyai Al-Hirs Semar Berislam Menjadikan Islam Sebagai Agamanya Mempunyai Hira Kecemburuan Mempunyai Semar Mempunyai Islam Akan tetapi Semar Semar Hira Ketumburuannya Terhadap Islam Tidak Dibarangi Dengan Ilmu Yang Benar Tidak Disertai Dengan Ilmu Yang Benar Tidak Disertai Dengan Kembali Kepada Ajaran Rasulullah S.A.W. Dan ini Banyak Ya Ini Banyak Selalu Dikarenakan Kedampalan Ilmunya Dikarenakan Jauhnya Dia dari Halak Kemudian Menjadikan Dia Seorang Muslim Walaupun Dia memiliki Semangat Ketumburuan Terhadap Islam Dalam Membeda Islam Tetapi Mbak Orang Tersebut Nah Jauh Dari Siratul Mustafim Dan ini Banyak Menimpa Kau Pemuda Seperti yang Saya katakan Dari Masa Muda Merupakan Masa Yang Disana Baru Panas Panasnya Semangat Entah itu Semangat Kepada Permasalahan Kemaksiatan Atau Semangat Kepada Suatu Perkara Fanatisme Golongan Nah Ini Adalah Apa Yang Menimpa Generasi Kita Oleh Karena Itu Banyak Kita Dapati Di Antara Mereka Yang Menjadikan Semangat Tersebut Sebagai Jihad Sebagai Perjuangan Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Sampai Mengorbankan Nyawa Mereka Nah Dengan Akhidah Wa Keyakinan Mereka Ini Adalah Jihad Dicaraan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Golongan Kedua Yang Ketiga Adalah Golongan Generasi Yang Menjadikan Al-Quran Serta Sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Sebagai Perdoman Hidup Mereka Golongan Yang Diberikan Petunjuk Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Merealisasikan Pengombaan Mereka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Diberikan Petunjuk Untuk Menjadikan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Dan Para Sahabatnya Sebagai Tauladan Sehingga Mereka Beribadah Kepada Allah Berdasarkan Atas Ilmu Dan Inilah Golongan Yang Dibanyak Ayat Maupun Hadis Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Akan Diberikan Kepada Mereka Janji Janji Dari Sya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Dijadikan Khalifah Akan Dijadikan Pemimpin Pemimpin Di muka Dini Nah Dan Ini Adalah Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pasti Akan Terjadi Entah Itu Kapan Dan Kalau Kita Tidak Emberinya Siapa Lagi Kapan Lagi Nah Walaupun Banyak Orang Menentang Di Indonesia Ini Tidak Pantas Atau Tidak Cocok Untuk Diterapkan Kehidupan Semacam Ini Tapi Kalau Kita Tidak Mulai Nah Siapa Lagi Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Nah Pasti Akan Datang Entah Itu Pada Zaman Kita Atau Pada Zaman Anak Keturunan Kita Entah Kapan Akan Datang Sehingga Dari Ketiga Golongan Tadi Kita Ketahui Bahasanya Dua Golongan Ada Dua Persimpangan Yang Tidaknya Kita Ketahui Apa Sebabnya Apa Akibatnya Serta Apa Obat Kebenteng Pertahanan Sehingga Kita Bisa Menjaga Dari Kita Atau Anak Anak Kita Dari Pengerusakan Generasi Muda Eh Paduk Allah Amin Allah Adapun Mengenai Golongan Pertama Dimana Rusaknya Generasi Muda Dikarenakan Dikarenakan Mereka Tidak Mengetahui Pedoman Hidup Mereka Maka Kalau kita Mau Lihat Kita Resapi Lagi Sebenarnya Apa Penyebab Dari Rusaknya Generasi Tersebut Akan Kita Sebutkan Disini Beberapa Penyebab Sebab Yang Di antaranya Sebab Paling Besar Menjadikan Generasi Muda Rusak Akhlaknya Rusak Jadi Dirinya Tidak Mempunyai Karakter Yang Baik Yang Pertama Adalah Teman Atau Lingkungan Yang Buruk Serta Pergaulan Dan Teman Dekat Mereka Atau Orang Dekat Mereka Ini Sebab Yang Berdala Sebab Karena Teman Orang Dekat Lingkungan Atau Pergaulan Mereka Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Menyatakan Dalam Suatu Hadis Ar-razilu Al-adhi Mi Khali Mihi Fal-yambur Ahadukun Man Khali Seseorang Itu Tergantung Pada Agama Atau Akhlak Temannya Maka Hendaknya Selasa Beri Antara Kalian Atau Setiap Kalian Melihat Siapa Temannya Dengan Siapa Dia Berteman Seorang Sesuai Dengan Akhlak Atau Agama Orang Dekatnya Maka Hendaknya Setiap Kalian Melihat Dengan Siapa Dia Berkeman Rohahu Ahmad Dan Abu Dawud Direwet Al-imam Ahmad Dan Abu Dawud Dengan Sanat Yang Hasan Oleh Dengan Itu Kita Lihat Siapa Teman Dekat Kita Siapa Teman Dekat Anak Anak Kita Dikarenakan Pengaruh Ini Sangat Besar Nang Seorang Dilahirkan Di Atas Fitrah Dan Kedua Orang Tuanya Yang Menjadikannya Nang Orang Baik Atau Orang Jelek Sebenarnya Dalam Sahih Bukhari Dan Sahih Muslim Rasulullah Menyatakan Al-Mawludu Yulatu Al-Futrah Seorang Yang Dilahirkan Itu Dilahirkan Atas Fitrah Nah Dalam Keadaan Suci Kemudian Orang Tuan Yang Menjadikan Dia Nasrani Atau Yahudi Atau Majusi Ini Pengaruh Orang Dekat Dia Orang Tua Di Antara Orang Bekat Yang Lain Dalam Istri Atau Suami Sehingga Rasulullah Menentunkan Bagi Umatnya Untuk Memilah Dan Memilih Pasangannya Apa Kata Rasulullah Dalam Sayyid Al-Bukhari Muslim Rasulullah Menyatakan Tungkah Wulmar Atu Di Arba Wanita Itu Dini Kekai Karena Empat Pertara Lijamaliha Wulihasadiha Wulimaliha Wulidiniha Dini Kekai Mungkin Karena Kekantikannya Atau Atau Kedudutannya Atau Karena Hartanya Atau Karena Agamanya Kekai Kekai Istri 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 Atau Wanita Yang Beragama Misalnya Akan Beruntung Misalnya Engkau Akan Beruntung Rasulullah S.A.W. Memberikan Tuntunan Untuk Memilih Teman-teman Dekat Kita Tak terkecuali Itu istri Atau Suami Kita Bayangkan Kalau suatu rumah Tangga Nah Seorang suami Diperintah oleh Istrinya Karena Istrinya Mempunyai Sifat-sifat Keperangi Yang jelek Sungguh Dunia Itu Terasa Sempit Nah Berbeda 180 Derajat Tak mempunyai Pasangan Yang Saleh Atau Salehah Yang Didasari Atas Ketakatan Bada Allah S.W.T Maka Serasa Rumah Itu Seperti Istana Atau Bahkan Seperti Surga Ngaam Berkata Ibn Mas'ud R.A. Tidaknya Kalian Menilai Orang Dengan Teman Dekatnya Karena Seorang Muslim Akan Mengikuti Orang Yang Muslim Sementara Orang Jahat Akan Mengikuti Orang Yang Jahat Pula Dan Di antara Akibat Buruk Dari Salah Teman Bahwa Saya Sumber Kejahatan Terlahir Dari Teman Dekat Yang Buruk Sumber Kejahatan Apapun Kejahatan Itu Entah Itu Penturian Entah Itu Perampokan Tawuran Minuman Keras Sumber Sumber Ini Semuanya Adalah Teman Dekat Bahkan Rasulullah S.A.W. Alayhi Wa'ala Alayhi Wa'ala S.A.W. Jangan Sampai Terbawa Dengan Lingkungan Atau Teman Orang Orang Dekat Allah S.A.W. Menyatakan Wa'alikum Bainahum Bima Anzal Allah Wala Kat Tabi Ah Wah Wah Dharum Ayya Sinuka An Ba'di Ma Anzal Allah Ilayhi Dan Tidaknya Anda Menghukum Diantara Mereka Dengan Apa-apa Yang Tidak Allah S.A.W. Wa'ata'ala Turunkan Dan Jangan Sampai Anda Mengikuti Hawa Nafsu Mereka Dan Mas Padalah Dari Mereka Untuk Memelingkanku Dari Apa Yang Telah Diturunkan Dari Allah S.A.W. Wa'ata'ala Apabila Mereka Berpaling Maka Ketahui Sesungguh 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 Allah S.A.W. 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 Mengingungkan Ditimpakan Kepada Mereka Musibah Dikarenakan Sebabian Dosa Mereka Wa'inna Tati Ketika Diajak Untuk Misalkan Minuman Keras Ayo Minum Bersama Kami Nah Kalau Tidak Dilecehkan Atau Dijauh Oleh Orang-orang Di sekelilingnya Ini Merupakan Tantangan Terberat Seorang Pemuda Pada Umumnya Jika Kebanyakan Manusia Di sekelilingnya Adalah Orang-orang Yang tidak Berada Pada Akhlak Yang baik Nah Sehingga Bagi Pemuda Khususnya Untuk Benar-benar Senantiasa Berdoa Bahwa Allah Subhanahu Wa'ala Mengopahkan Dirinya Dijauhkan Dari Komunitas Atau Lingkungan Yang Yang Buruk Rasulullah S.W.T. Saja Diingatkan oleh Allah Agar Jangan Sampai Terbawa Oleh Lingkungan Yang Kebanyakan Orang-orang Diseku Beli Waktu itu Adalah Orang-orang Musyrik Nah Kelebih Lagi Kita Lagi Senantiasa Terus Mengingat Bahwasannya Jalan Menuju Kebaikan Itu Berat Dan Seorang Hamba Apabila Tumbuh Di dalam Hatinya Kebutuhan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia itu Sadar Hanya Sebagai Hamba Yang Lemah Nah Insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Tunjuk Kepadanya Jalan Yang Lurus Sebagai Dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barang Siapa Yang Bersumbuh Mencari Jalan Kami Akan Kami Tunjuk Kami Kepada Jalan Tersebut Terjalan Kami Sehingga Allah Lurus Nah Yang Pertama Kali Dilakukan Seorang Hamba Dia Membutuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Mengakui Jelasnya Dirinya Lemah Dengan Sifat Seperti Ini Akan Tubuh Padanya Akan Timbul Pada Dirinya Senantiasa Memindah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perlindungan Berdoa Untuk Dimantapkan Hatinya Melewati Kehidupan Di Dunia Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan Dalam Ayat Yang Lainya Hampir Hampir Mereka Memalinkan Kamu Dari Dari Apa Yang Telah Kami Wahyukan Kepadamu Untuk Kamu Membuat Aturan Yang Lainya Dari Apa Yang Telah Kami Wahyukan Dari 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 Tesebuh ilgafin Mengekor Menjadikan budaya orang-orang kafir sebagai Gambaannya Kita temui Nah, meratanya Hal tersebut Sehingga diumamakan orang yang tidak mengikuti Kebiasaan mereka Orang yang ketinggalan zaman Nah, orang yang tidak mengikuti Adat kebiasaan mereka Mode-mode yang datang dari mereka Dikatakan orang kambung Nah Hati orang muda manak Yang tidak akan Allah Kerasa tumpuk Ketika hidup di tengah-tengah lingkungan Yang kebanyakan seperti itu Kalau tidak dirandasi dengan Nah, keiman dan takwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah s.a.w. telah Mengkabarkan Bahasanya memang akan terjadi Masa-masa Dimana Nah, umatnya akan mengikuti orang-orang kafir Rasulullah s.a.w. menyatakan Latat kabirunna Sanana mangkana Kabbalaku Hadwal kudgadubil kuddah Sungguh-sungguh Kalian akan mengikuti Sanana Yaitu sunnah Dari kata sunnah Jalan-jalan Orang-orang sebelum kalian Sejengkal demi sejengkal Selangkah demi selangkah Sampai-sampai Kalau mereka itu Masuk ke dalam lubang Hewan sebesar biawak Makan saya kalian akan mengikuti mereka Perumpamaan dari Nabi s.a.w. Mengumpamakan Betapa Meternya Umatnya Sepeninggal beliau Dan pengkabaran ini Bermakna tahdir Bermakna Peringatan kelas Nah Tidak dimaknai Berarti boleh Kita mengikuti orang-orang kafir Karena apa Sabah Rasulullah itu benar Pasti terjadi Nah Tidak dimaknai Seperti itu Tetapi ini adalah Peringatan keras Bagi umatnya Agar jangan sampai Meniri orang-orang sebelum Kita Dari kalangan orang-orang besar Terlebih Nah Yang menimpa Kebanyakan kaum perempuan Nah Mereka bangga Ketika mereka Menggunakan Pakaian-pakaian telanjang Sekarang berputar balik Seberangan Antara perempuan Dan wanita Laki-laki Tertutup auratnya Bahkan tertutup badannya Sampai 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 Kujung kaki Sedangkan perempuan awam Nah Mereka semakin bangga Dengan hal yang demikian Sehingga Tak Tak mengherankan Ketika Rasulullah S.A.W. Menghabirkan Ketika Beliau Diperlihatkan kepada beliau Merata Ternyata Kebanyakan Penghuni Adalah Perempuan Nah Karena Kebanyakan Penghuni Karena Banyaknya Mereka terjatuh Kepada Kemaksiatan Terlebih lagi Logika Atau Akal Serta agamanya Nah Yang kurang Sebagaimana Disabdakan Rasulullah S.A.W. Tabiat Wanita itu Nah Mereka itu Kurang akal Dan agamanya Dibandingkan Laki-laki Sehingga mudah Tergoda Dengan Apa yang Dihembuskan Oleh Iblis Serta Pasutannya Ini Semuanya Kembali Kepada Mengekor Serta Mengikuti Kebiasaan Orang-orang Kufar Rasulullah S.A.W. Menyatakan Alhamdulillah S.A.W. Hadis Barang siapa Yang menerupai Suatu tahun Maka dia Termasuk Ke dalam Balaman Tersebut Nah Peringatan Keras Rasulullah S.A.W. Bukan Termasuk Balaman Beliau Orang Yang menyerupai Suatu Kau Enam Orang-Orang Kufar Ini Dua sebab Yang merupakan Sebab yang Paling Utama Yang menyebabkan Generasi muda Rusak Secara Enam Akhlaknya Ataupun Karakternya Sehingga Ini adalah Wajiban Bagi kita Semuanya Untuk Berwaspada Dan Apabila kita telah Mengetahui Hal yang demikian Tidaknya kita juga Berhati-hati Serta waspada Terhadap Keluarga kita Anak-anak kita Dan ini merupakan Peringatan pula Bagi kita Semuanya Untuk Memperdalam Sehingga Mengetahui Mana itu Ajaran Islam Dan mana itu Kebiasaan Atau ajaran Orang-orang Kufar Jangan sampai Kita mendidik Anak kita Ternyata Dididik Di atas Enam Sifat-sifat Akhlak-akhlat Serta Kebudayaan Orang-orang Kufar Waliyah Billah Ada pun Golongan Yang kedua Yaitu Golongan Yang mempunyai Semangat Serta Kecemburuan Terhadap Islam Membelanya Membeli Islam Sampai Tidik Dari Tidik Dalam Penghabisan Akan tetapi Tidak Dibarangi Dengan Ilmu yang Benar Ini Merupakan Suatu Musibah Merupakan Suatu Musibah Yang sangat Dahsyat Menimpahkan Muslimin Sebenarnya Apa Sebatu Yang Menjadikan Banyaknya Generasi Muda Generasi Muda Islam Menyimpan Dari Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Ambisi Semangat Ghurah Kesemburuan Terhadap Islam Akan tetapi Tidak dibaringi Dengan ilmu Syar'i Yang pertama Adalah Hajru Bersumber Dari Alkitab Al-Quran Serta Sunnah Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Bahkan Rasulullah Sallallahu Menyatakan Barang siapa yang Benci dengan Senah Maka Dia bukan Dari Golonganku Peringatan Peringatan Keras Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan beliau Pula mengatakan Aku tinggalkan Kalian Di atas Sesuatu Yang putih Besih Sampai Sampai Malam Hari Seperti Siang Harinya Tidak Akan Menyimpang Dari Jalan Tersebut Setelahku Tidak Ada Orang Yang Menyimpang Dari Jalan Tersebut Setelahku Tercuali Dia Akan Binasa Dan Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Menyatakan Sesungguhnya Aku Telah Tinggalkan Pada Kalian Sesuatu Yang Apabila Kalian Terugang Teruguh Dengan Tidak Akan Tersusat Selamanya Yaitu Kitab Allah Dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Sehingga Ini Sebab Pertama Yang Paling Besar Menyadikan Menyimpangnya Seorang Pemuda Dari Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rusaknya Keyakinan Seorang Pemuda Dari Keyakinan Yang Benar Dari Akidah Yang Lurus Dari Surah Yang Ustak Yaitu Tidak Kembalinya Pendidikan Mereka Tidak Kembalinya Mereka Mempelajari Akidah Kepada Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengorbankan Nyawanya Hanya Karena Sekedar Semangat Semata Enam Dan Ini Banyak Terjadi Tidak Kita Mempiring Enam Kita Lihat Terkala Di sana Dan Di sini Banyak Terjadi Keusuhan Dan Keributan Dikarenakan Peristiwa Terrorisme Mereka Mereka Menyangka Bahasanya Amanah Ini Amanah Jihad Visabilillah Amanah Jihad Visabilillah Menghalaukan Darah Kau Muslimin Dan Mereka Menyangka Bahasanya Setiap Kafir Orang Kafir Adalah Orang Yang Halal Darahnya Sehingga Ketika Mereka Di penjara Dan Sudah Diponis Rukuman Mati Mereka Masih Tetap Meyakini Bahasanya Mereka Akan Mati Syahid Sebagai Syuhada Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Berajak Islam Tanpa Dibasari Dengan Pemahaman Yang Benar Sehingga Takkala Diberitahukan Kepada Selah Seorang Mereka Ada Selah Selah Terita Nah Ketika Diberitahukan Kepadanya Hadis Rasulullah S.A.W Man Qadara Mu'ahadan Lam Nyarah Ra'i Hatal Jannah Barang Siapa Yang Bunuh Seorang Kafir Mu'ahad Kafir Mu'ahad Itu Kafir Yang Terjadi Perjanjian Diantara Mereka Dengan Kemuslimin Tidak Ada Peperangan Diantara Mereka Dengan Kemuslimin Maka Orang Yang Membunuh Satu Mu'ahad Sada Lam Yarah Ma'i Atal Jannah Mereka Tidak Akan Mereka Tidak Akan Mencium Wanginya Bau Surga Dan Seorang Diantara Mereka Tidak Mengetahui Hadis Ini Dan Mereka Bertanya Apa Ada Hadis Itu Ya Ada Padahal Sebelumnya Mereka Menyakini Nam Amalan Mereka Sebut Jihad Tapi Dikarenakan Dangkalnya Ilmu Mereka Amalan Tersebut Menjadikan Dia Binasa Dikarenakan Jauh Menurut Rasulullah Rasulullah Wasallam Nah Jangankan Masuk Dalam Jannah Mencium Bau Tidak Tidak Dapat Wallah Al-Mustah'ah Tayyip Oleh karena itu Wajib Dari Setiap Muslimin Baik Laki-laki Walaupun Perempuan Untuk Berjalan Di atas Manhaj Dan Bertafak Mempelajari Al-Qitab Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Wasallam Dikarenakan Tidak Akan Memperbaiki Generasi Ini Kecuali Apa yang Memperbaiki Generasi Yang Pertama Apa yang Memperbaiki Mereka Kalau bukan Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Wasallam Sebab Yang Kedua Di antara Sebab Rusaknya Generasi Muslime Dalam Permasalahan Kiyakinan Dan Akhidah Adalah Mereka Memahami Al-Quran Dan Sunnah Selain Dengan Memahaman Salaful Ummah Selain Dengan Memahaman Para Sahabah Dan Yang Ikuti Mereka Dengan Baik Sehingga Al-Quran Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Wasallam Itu Tidak Dipahami Secara Letterless Saja Nah Mentang-mentang Sudah bisa Bahasa Arab Sudah bisa Mengartikan Sudah Jadi Ulama Sudah Seperti Tapi Hendaknya Diartikan Atau Dipahami Dengan Pemahaman Para Sahabah Dan Orang-orang Yang Ikuti Mereka Dengan Baik Allah Subhanahu Wata'ala Mengajakan Basah Bikunal Awalu Minal Muhajirin Wal Ansar Wal Labi Matkabau Humbu Isan Radiyallahu Ta'ala Anhum War Radu'an Orang-orang Yang Berkana Masuk Islam Dari Kalangan Al-Muhajirin Dan Ansar Dan Orang-orang Yang Ikuti Mereka Dengan Baik Allah Rizal Pada Mereka Dan Mereka Rizal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Naam Yang Ikuti Mereka Dengan Baik Al-Muhajirin Dalam Ansar Adalah Para Sahabah Yang Nulia Yang Langsung Menimba Ilmu Dari Rasul Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Maka Wajib Kita Semuanya Untuk Melahmi Al-Quran Dan Sunnah Sesuai Dengan Pemahaman Mereka Sehingga Naam Akan Mengelamatkan Kita Dari Penyimpangan Kalau Kita Lihat Pergerakan Pergerakan Dalam Islam Yang Menimpa Banyak Tau Pemuda Mereka Melahmi Al-Quran Dan Sunnah Nah Sesuai Dengan Pemahaman Pemimpinnya Sesuai Dengan Pemahaman Pemimpinnya Tadkala Ditanya Tentang Dalil Kuruz Misalkan Mereka Menggunakan Dalil Kalian Adalah Suatu Umat Yang Dikeluarkan Kepada Manusia Nah Mereka Jadikan Ayat ini Sebagai Dalil Sebagai Kuruz Nah Kenapa Tidak Menjadikan Dalil Tentang Neraka Sebagai Kuruz Mereka Apa Dalilnya Tentang Neraka Dan Tidaklah Mereka Akan Keluar Dari Neraka Nah Begitupulah Dalil Yang Menjadikan Oleh Orang Teroris Menjadikan Satu Dalil Tanpa Atau Dibahami Tanpa Dengan Pemahaman Para Sahabah Mengkafirkan Kau Muslimin Dan Menumpahkan Darah Kau Muslimin Tidaklah Ini Terjadi Kecuali Dikarenakan Pemahaman Yang Salah Terhadap Al-Quran Sunnah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Waala Alayhi Wassalam Sehingga Obat Dari Ini Semuanya Adalah Menjadikan Al-Quran Sunnah Yang Dibahami Diatas Pemahaman Sahab Dijadikan Sebagai Kalender Atau Perikulum Di Sekolah Sekolah Di Masjid Masjid Atau Bahkan Di Halakoh Halakoh Dan Majelis Majelis Taklim Ini Akan Menyelamatkan Generasi Kita Terkhusus Generasi Muda Dari Penimpangan Dan Pemerusakan Keyakinan Dan Akidah Mereka Dan Dan Di Antara Sebab Yang Lain Adalah Jauhnya Mereka Dari Para Ulama Jauhnya Mereka Dari Para Ulama Terkala Mereka Jauh Dari Orang Orang Yang Mengimpin Mereka Kepada Al-Quran Dan Sunnah Dikarenakan Para Ulama Adalah Pewaris Para Nabi Pewaris Para Nabi Yang Menghubungkan Antara Nabi Dan Umat Maka Hendaknya Setiap Muslim Kembali Kepada Ulama Mereka Allah Subhanallah Menyatakan Kalau Saja Datang Kepada Mereka Peristiwa Yang Besar Baik Itu Mengenai Kemaslahatan Kau Muslimin Atau Mengenai Hal-hal Yang Menyubuhkan Kau Muslimin Kalau Saja Mereka Menembalikan Hal Tersebut Kepada Rasul Ini Semasa Hidup Dia Atau Kepada Ulil Amri Pihak Pihak Yang Mampu Memecahkan Permasalahan Ini Dari Kalangan Ulama Maka 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 Akan Diketahui Jalan Keluarnya Nah Al-Imam Sa'di Rahim Allah Ta'ala Menjelaskan Tentang Ayat Ini Dalam Ayat Ini Ada Perintah Untuk Menyambalikan Segala Peristiwa Atau Segala Kejadian Kepada Para ulang Sehingga Akan Diketahui Jalan Keluarnya Nah Kalau Tidak Dikembalikan Maka Barang Tentu Setiap Orang Memiliki Pendapat Sehingga Wajib Atas Kita Semuanya Untuk Menghargai Posisi Para ulama Menjadikan Mereka Sebagai Pemimpin Kita Pemimpin Kepada Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Sebab Yang Selanjutnya Adalah Banyaknya Waktu Luang Yang Mereka Lewatkan Banyaknya Waktu Luang Yang Mereka Lewatkan Begitu Saja Inilah Diantara Sebab Yang Menjadikan Generasi Ini Semakin Lama Semakin Mundur Dan Semakin Terpuruk Dan Diantara Solusi Untuk Kita Semuanya Adalah Meng Menghargai Waktu Yang Allah Subhanahu Wa Tidak Menciptakan Kita Kedunia Ini Kecuali Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semata Dan Tidak Akan Realisasi Ibadah Tersebut Kecuali Dengan Mempelajari Akidah Yang Benar Dengan Mempelajari Ilmu Yang Benar Naam Dari Buru Yang Benar Tidak Akan Masuk Dalam Surga Kecuali Dengan Akidah Yang Benar Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Naam Menerangkan Bahwa Saya Surga Itu adalah Tempat Kembali Orang Yang Beriman Dan Tidak Muncul Keimanan Pada Diri Seseorang Kecuali Dengan Akidah Yang Benar Rasulullah Menyatakan Barang Siapa Menempuh Suatu Perjalanan Untuk Menuju Ilmu Maka Allah Subhanahu Watt Akan Mudahkan Baginya Jalan Menuju Surga Kenapa Dikarenakan Surga Itu Tidak Dimasuki Kecuali Oleh Orang Yang Lurus Akidah Dan Diantara Seorang Menapai Atidah Yang Benar Dengan Dia Belajar Dari Sumber Naya Sumber Naya Benar Pula Wallah Uttara Alam Inilah Berapa Sebab Dan Solusi Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Kita Generasi Yang Diamati Diperkai 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 oleh Allah Subhanahu Wata'ala Diberikan Kepada Kita Semuanya Istiqamah Diberikan Kepada Kita Semuanya Taufik Dan Kekokohan Di jalan Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Perkembangan Ini Menjadikan Kita Orang-orang Yang dirahmati Majlis Yang dirahmati Dan Semoga Perpisahan Kita Perpisahan Yang Diperkai Subhanahu Subhanahu Alhamdulillah Ashadu An la ilaha Anta Astaghfirullah Wa Atibu Laih Wassalallahu Ala Nabina Muhammad Wa Ala Alihi Wassalam Wa Alhamdulillah